Terakhir, saudara caleg disabilitas. Keterbatasan fisik tak menjadi halangan bagi seseorang untuk maju menjadi calon anggota legislatif. Selamat Widodo, seorang penyandang disabilitas asal Solo, Jawa Tengah, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada pemilu 2024. Selamat Widodo, warga pucang sawit Solo, Jawa Tengah ini merupakan penyandang disabilitas yang punya mimpi besar untuk memperjuangkan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Cita-citanya itu antara lain coba diwujudkan dengan ikut serta dalam pemilu 2024 nanti. Iya, selamat maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera. Dengan kursi rodanya, Sarjanda Pendidikan Luar Biasa ini berkeliling di daerah pemilihannya untuk berkenalan sembari memaparkan visi-misinya. Menyadari bahwa modal terjun ke dunia politik itu mahal, pria yang sehari-hari bekerja membuat sabun cair tersebut banyak melakukan pendekatan personal yang dinilai lebih efektif daripada memasang banyak alat peragak kampanye. Cara itu juga dipercaya akan membuatnya mendapatkan banyak dukungan. Kalau saya berpikir terkait dengan pembiayaan politik atau pembiaya kampanye, saya mangung-mangung. Kira-kira saya mampu enggak, itu jadi sebuah pertimbangan. Tapi yang memantapkan saya dan meyakinkan saya adalah ini niatan, niatan baik kenapa tidak saya segerakan, mengapa tidak saya upayakan. Alhamdulillah proses itu berjalan dengan baik dan banyak orang yang simpati dan memberikan support secara finansial kepada saya dan dari hasil kerja saya sendiri pun saya mencoba menyisihkan untuk membiayai proses untuk mendapatkan support, dukungan dari masyarakat. Selamat kini menghentikan produksi sabun cairnya untuk sementara dan memaksimalkan waktunya untuk mendatangi sebanyak mungkin konstituen di daerah pemilihannya.